Hai baik teman MDS semua kita mulai masuk ke dalam gua di belakang abang kita sudah mulai masuk dan kita akan coba telusuri mudah-mudahan ada barang yang bisa kita jumpai di dalam lanjut Oke MDS semua lihat sarang burung toilet di depan gua oke Oke Taip aip suk 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 selamat menikmati menarang-menarang itu paling pojok bang ya yang kemarin kita apa? ini dia ya yang pernah kita korek ya ini sudah digali orang ini ini kan menuju yang 4 ini ya? iya ini yang 4 oh iya iya sudah semakin besar ya iya 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 banyak lagi selamat menikmati sibuknya mau nangkap selamat menikmati 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 mineral tinggi terima kasih 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 secara terima kasih terima kasih terima kasih masuk sampai jauh kita akan sampai disekitar sini-sini saja ini juga lorong lagi mineral tinggi bang ya sama semuanya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 iya cukup tinggi mineralnya selamat menikmati Oke Bang, gerak keluar kita yuk Belum ada rezeki kita di Terima kasih selamat menikmati dulu Bang ada piritnya akan nggak tanggung bejibun piritnya pirit semua entah mana emasnya Huh iya oke Oke teman MDS kita keluar dari gua Oke kita yang disini harus jalan jongkok jadi kita matikan saya dulu videonya temennya sana ya belum dibuat jalur ini Oke lah yuk Wow Hmm apa 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 selamat menikmati oke teman MDS kita sudah hampir keluar saya matahari sudah boleh terlihat selamat menikmati oke kita istirahat dulu kita sudah keluar dari gua teman-teman semua dan tadi hanya mendapatkan penutup alat masak kemudian tungku tungku yang digunakan juga untuk memasak pada zaman dulu makanya kalau keterangan dari Bang Endi itu sudah cukup lama sekali jadi yang lain-lain seperti benda berharga yang lain kita belum menjumpai jadi benda rejeki tapi setidaknya sudah menghilangkan rasa penasaran saya terutama untuk membelajahi gua seribu warung itu karena pun kita gak berani masuk sampai ke dalam sekali jadi masuk palingan sekitar hanya sekitar seratusan meter saja karena cukup banyak sekali warung-warung yang ada di dalamnya kita tetap tersesat jadi kita memutuskan untuk keluar dan mungkin masih ada lokasi lain yang akan dihubungi untuk hari ini oke ikuti terus penelusuran metal detektor Sumatra Utara Terima kasih